Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di gen channel terima kasih pada kalian yang telah subscribe channel ini dan bagi yang belum monggo silahkan di subscribe terlebih dahulu ya jika di video sebelumnya saya sudah membahas tentang jaringan meristem ya dan sesuai janji saya bahwa saya juga akan menjelaskan jaringan dewasa dan jaringan pada tumbuhan kan ada dua yang pertama ada jaringan meristem yang sudah dibahas di video sebelumnya nah sekarang berarti jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen jaringan permanen ini sebetulnya berasal dari jaringan meristem juga ya tetapi sudah mengalami diferensiasi atau modifikasi nah jaringan dewasa ini terdiri dari beberapa macam ya yang pertama berdasarkan fungsinya ada yang disebut dengan jaringan pelindung nah jaringan pelindung ini diantaranya yaitu yang pertama ada epidermis epidermis ini terletak di lapisan paling luar dari suatu tumbuhan nah epidermis memiliki ciri biasanya selnya tersusun rapat kemudian vakulanya besar dan biasanya pada daun epidermisnya dilindungi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula epidermis juga mengalami modifikasi atau memiliki beberapa derivat ya diantaranya ada stomata kemudian ada trichoma atau rambut atau bisa juga disebut dengan sisik kemudian ada duri kemudian ada rambut akar terus ada buliform dan juga felamen nah itu adalah derivat-derivat yang terbentuk dari lapisan epidermis ya kemudian yang kedua selain ada epidermis ada jaringan gabus atau felogen nah ini juga sempat dibahas di jaringan meristem ya karena pada dasarnya jaringan gabus ini adalah masih aktif membelah tapi sebetulnya ini jaringan dewasa tetapi yang kembali aktif membelah sel-selnya nah jaringan gabus ini menggantikan jaringan epidermis jadi kalau di batang yang masih muda masih terdapat epidermis tapi kalau di jaringan yang sudah dewasa atau batang yang sudah tua digantikan perannya oleh felogen nah felogen ini aktif membelah baik ke arah luar maupun ke arah dalam nah kalau ke arah luar berarti akan membentuk velem kemudian kalau membelahnya ke arah dalam maka akan membentuk feloderm bakal letak si jaringan gabus ini juga di belakang jaringan epidermis tadi ya karena nantinya akan menggantikan peran dari epidermis nah itulah jaringan pelindung selain jaringan pelindung kemudian ada jaringan dasar atau yang kita kenal dengan parenkim nah kalau ciri dari parenkim ini dindingnya tipis kemudian vakulanya besar kemudian bentuknya polihedral nah kalau epidermis biasanya kotak ya nah polihedral itu persegi banyak ya selain itu kalau dilihat berdasarkan fungsinya jaringan parenkim ini bisa berfungsi sebagai penghasil dan juga tempat menyimpan cadangan makanan maka parenkim ini dibedakan lagi menjadi tiga macam ya yang pertama ada klorenkim nah berarti yang banyak mengandung klorofil nah ini berfungsi untuk tempat fotosintesis dan yang paling banyak ditemukan pada daun terutama di lapisan parenkim mesofil yang kedua ada parenkim makanan berarti berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan yang ketiga ada airenkim atau parenkim tempat menyimpan udara nah itulah yang disebut dengan jaringan dasar atau parenkim yang ketiga ada jaringan penguat nah untuk jaringan penguat ini tentu terdiri dari sekolenkim dan juga skolenkim nah untuk lebih jelasnya saya sudah buatkan tabel disini perbedaan antara kolenkim dan juga skolenkim pembedanya terdiri dari sel kemudian ada dinding sel dan juga macam-macam ya kita bahas terlebih dahulu yang kolenkim nah kolenkim ini selnya masih hidup dan biasanya ditemukan pada batang yang masih muda kemudian dinding selnya mengalami penebalan tersusun dari selulosa penebalan sekunder ya kemudian pektin dan juga hemiselulosa nah macam-macamnya ini ada angular atau yang mengalami penebalan di sudut kemudian ada lamellar kemudian ada lakunap nah itu macam-macam dari jaringan penguat kolenkim nah sekarang yang sklerenkim ini kembalikannya dari kolenkim kalau sklerenkim ini sel-selnya sudah mati kemudian penebalan sekunder dari dinding selnya tersusun dari lignin dan untuk macam-macamnya ini ada dua ya ada serabut sklerenkim kemudian ada skleroid atau dikenal dengan sel batu nah kalau sel sklerenkim biasanya ditemukan pada bambu sedangkan kalau skleroid ini biasa ditemukan pada tempurung kelapa atau makanan yang punya cangkang yang keras ya dan yang keempat ada jaringan pengangkut nah tentu jaringan pengangkut ini terdiri dari silem dan juga flum sama ini juga sama dengan jaringan penguat saya sudah buatkan tabel ya berdasarkan sel kemudian ada penyusun serta fungsi pertama silem silem ini selnya atau tersusun dari sel-sel yang sudah mati kemudian nama penyusunnya disebut dengan trachea dan juga tracheid kalau untuk fungsinya berarti untuk mengangkut air yang berasal dari akar tanaman dibawa nanti menuju ke daun untuk fotosintesis sedangkan kalau untuk flum biasanya selnya masih hidup nah kalau untuk penyusunnya terdiri dari beberapa jenis sel ada sel pengantar kemudian ada parenkim flum kemudian ada sel tapis ya nah untuk fungsinya tentu kalau flum itu untuk mengangkut hasil fotosintesis ya yang berasal dari daun nanti disedarkan atau disebar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan nah itulah yang disebut dengan jaringan dewasa jadi jaringan itu ada dua macam ada jaringan embryonal nanti mungkin di deskripsi dicantumkan untuk pembahasan jaringan embryonal atau meristemnya kemudian ada jaringan dewasa oke itu saja yang dapat saya sampaikan jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar dan bagi kalian jangan lupa untuk subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih